Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Kembali lagi ke turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 Yang sudah memasuki babak semifinal Dimana di semifinal ini mempertemukan tim Shanghai Tigers Berhadapan dengan tim Indian Yogis kawan Dimana Shanghai Tigers ini berhasil mengalahkan Indian Yogis Dengan skor 97 Shanghai Tigers melaju ke babak final Dan tim India lainnya MDG1 ini ditaklukan oleh Gotham Knights Dengan skor yang cukup telak kawan 93 Hanya dengan 3 babak saja kawan Menurut regulasi siapa yang mendapatkan skor 8,5 terlebih dahulu Dialah yang menjadi pemenang Artinya lolos ke babak berikutnya Tanpa perlu melanjutkan sisa game yang ada Dan nanti kawan Gotham Knights Ataupun Shanghai Tigers ini akan berhadapan di partai final Nanti malam Dan tempat ketiga diperbutkan oleh 2 tim India Dan untuk game yang admin pilih ini Ada game yang sangat menarik kawan Game ini terbilang pendek Cukup brutal kawan Dimana game ini terjadi di babak ketiga Antara Indian Yogis vs Shanghai Tigers kawan Dimana Indian Yogis diwakili oleh Pranes Bermain dengan pion E4 Dan Shanghai Tigers Zuyu kawan Dengan pion E5 Kita temui permainan Petrov Defense kawan Disini kuda C3 dan kuda C6 Berlanjut ke dalam permainan 4 kuda Dan berlanjut ke variasi Spanyol Gajah B5 Disini kawan memilih counter gambit kawan Dengan kuda D4 Rubenstein counter gambit Menawarkan pion E5 nya kawan Dan ada 3 pilihan pada posisi ini Bagi putih untuk merespon kuda D4 ini Yaitu menahan diri gajah dipertahankan mundur ke peta A4 Ataupun ke peta C4 Atau menerima gambit dengan kuda Ambil pion E5 Jika kalian menerima gambit Idenya hitam seperti ini kawan Menteri akan keluar ke lajur E kawan Dan ada 2 pilihan terbaik Bagi kuda ini Mundur ke peta F3 Atau dipertahankan dengan pion F4 Jika dengan pion F4 Maka kuda sikat gajah B5 terlebih dahulu Selepas diambil balik oleh kuda putih Pion D6 bisa dilanjutkan oleh hitam Untuk membuka lajur E ini kawan Ya kuda ini bisa mundur ke peta F3 Dan berlanjut dengan Menteri ambil pion E4 Disini apakah di blokade dengan menteri Langsung menantang pertukaran Atau raja bergerak ke peta F2 Dan benteng dipersiapkan ke lajur E Coba lihat ini juga cukup berbahaya Kemungkinan menteri akan langsung bergeser ke C4 Terlebih dahulu Dengan tempo ancam kuda Benteng bergeser ke peta E1 Dan disini bisa di blokade dengan gajah Bergerak ke peta E6 Kalau ada pion disini kawan Kalian bisa ambil kuda yang ada disini Terlebih dahulu kawan Atau pada posisi ini Kalau kalian memilih Tidak pick up dengan pion F4 Melainkan dengan langkah kuda ini Mundur ke peta F3 kawan Seperti ini sama idenya Kuda akan sikat gajah terlebih dahulu Selepas diambil balik Dan ini akan memaksa pertukaran menteri yang lebih cepat kawan Diambil balik oleh raja Raja putih tidak mempunyai kesempatan rokade lagi Kuda hitam akan manuver ke D5 Kemudian mungkin ke peta F4 Dan seterusnya Kembali lagi ke langkah aslinya Memilih mempertahankan gajah ke C4 Dan gajah hitam keluar ke C5 kawan Untuk berkuat posisi kudanya Dan disini tetap menawarkan pion Dan akhirnya diambil oleh pranes kuda Ambil pion E5 Menteri ke E7 Sedikit menunda untuk tidak melakukan rokade kawan Dan terlihat disini dengan keberadaan gajah kuda Bisa saja kuda ini Ambil pion yang ada di peta F7 kawan Kalau kalian ambil pion yang ada di peta F7 Untuk mencoba ancam benteng disini Benteng akan dibiarkan saja Pion D5 akan dilanjutkan kawan Kalau disini diambil dengan kuda Maka terblokade dukungan bagi gajah Untuk melindungi kudanya Menteri ambil kuda sekarang kawan Tapi kalau kalian disini Saat pion D5 dimenkan oleh hitam Memilih ambil benteng Disini hitam juga bisa melanjutkan kawan Untuk pion ini ambil gajah Kuda tidak bisa melarikan diri Kuda terjebak posisinya Disini memilih dengan langkah Kuda ini malah mundur ke peta D3 Lebih baik kalau mundur ke peta F3 saja kawan Mundur ke peta D3 Membuat masalah bagi gajah gelap Ataupun pion D nya kawan Sulit untuk dimainkan beberapa tempo Kuda ini sepertinya mengincar gajah gelap C5 Pion D5 tetap dimainkan terlebih dahulu Oleh Suyi untuk segera Mengeluarkan gajah terangnya kawan Dan gajah ambil pion D5 Tidak disikat dengan kuda kawan Gajah ini memilih dengan gajah Dipertahankan terlebih dahulu Untuk mengawasi diagonal gelap A7 F2 ini Dan disini gajah mundur ke B3 Bukan pilihan terbaik Untuk menghindari serang kuda Cukup satu peta saja ke peta C4 Menurut Stockfish kawan Tapi langsung mundur ke peta B3 Dan disini menurut Stockfish kawan Gajah keluar ke peta G4 Juga bagus dimainkan Atau pion C6 terlebih dahulu Atau rokade memilih rokade Mungkin ini agak aneh kawan Ada tanda silang Artinya hitam melewatkan sesuatu yang lebih kuat Tapi dari daftar rekomendasi tadi Rokade merupakan pilihan terkuat Inilah anehnya Menganalisa menggunakan papanya Jazz.com Dan disini rokade juga oleh Pranes Tapi langkah ini benar-benar blunder kawan Langkah terbaik pada posisi ini Bisa bermain dengan pion F3 kawan Atau dengan pion H3 Untuk kontrol peta G4 ini Dari aktivitas gajah yang ingin mengancam menteri Tapi memilih rokade Dan langsung dimanfaatkan gajah keluar ke G4 Menteri tidak mempunyai banyak peta Untuk melangkah kawan Hanya punya peta E1 saja Kalau kalian blokade dengan pion F3 Bahayanya disini ada discover Ada double check atau double skak kawan Yang memaksa raja harus pindah Dan bisa diikuti kuda ambil pion H2 Dan discover juga pada menteri kawan Kalau menteri bergerak ke peta E2 Bisa disusul dengan langkah kuda ambil benteng F1 Dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri Memilih menteri bergeser ke E1 Dan ada pengorbanan ciamik dari Suyi kuda F3 skak Memaksa pion G ambil kuda Karena tidak mungkin Tidak mau diambil kawan Menterinya dalam garbuan Pion ambil kuda F3 Diambil oleh gajah Posisi menteri masih stuck Tidak mempunyai ruang untuk pindah Dan raja pun juga stuck posisinya Dikuti langkah kuda bergerak Menteri bergerak Ancaman skakmat di langkah berikutnya Diantisipasi dengan pion H3 Tetap kuda berani lompat ke G4 kawan Tapi putih tidak berani ambil kuda ini Berikut inilah efeknya Kalau pion ambil kuda kawan Ada ancaman yang serius kawan Yang sulit dihentikan lagi Ancaman skakmat Jadi bertahan pion ini kawan Memilih dengan langkah kuda ke E2 Dan dilanjut dengan langkah menteri keluarga H4 Ambil pion disini Sekakmat disini Diantisipasi kuda D bergerak ke F4 Terlebih dahulu Ada pion G5 kawan Serang kuda agar meninggalkan pion Bisa sekakmat di langkah berikutnya Terlebih dahulu pion D4 Untuk blokade diagonal dari gajah gelap hitam Kemudian pion ambil kuda F4 Diambil balik oleh kuda Tetap menjaga pion kawan Dan gajah ambil pion D4 Antisipasi adalah menantang pertukaran gajah gelap Ditolak gajah E5 Sikat kuda ambil pion Kemudian sekakmat kawan Itulah rencananya Yang sulit dihentikan lagi Disini menteri keluar ke peta A5 Dan menteri dikorbankan oleh Suyi kawan Ambil pion H3 Pranes langsung menyerah Berapa kali kalian lihat langkah brilian dari Suyi kawan? Saya hitung ada 5 kali kawan Disini apabila dilanjutkan kawan Tentu ancamannya sekakmat Di langkah berikutnya disini bisa sekakmat Ataupun disini juga bisa sekakmat Kalau menteri tidak diambil oleh kuda Kalau diambil oleh kuda Gajah ini meluncur kawan Disini pun bisa sekakmat Sudah tidak bisa bergerak lagi Raja Putih Permainan yang sangat luar biasa Sungguh menyakitkan permainan seperti ini kawan Antara GM ini sudah sangat menyakitkan kawan Kecuali di pos ronda Buat main-main ini masih asik-asik saja Tapi dalam event resmi ini sangat menyakitkan kawan Apalagi seorang GM bisa diperlakukan seperti ini Itulah kawan game yang cukup pendek Hanya 19 langkah saja Lawannya menyerah Dan tak perlu saya sambung game lainnya Oke semoga permainan tadi bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh